Intro Assalamualaikum Halo guys ketemu lagi bersama The Clif Channel kali ini kita akan membahas binatang unyu-unyu yaitu binatang yang sering ada di pekarangan rumah kita loh tau gak sih manduca sekta atau lebih dikenal sebagai ulat tanduk tembakau adalah ngangat yang kini banyak dijumpai di benua Amerika umumnya dikenal sebagai ngangat fase dewasa dan ulat tanduk tembakau ngangat ini berkaitan erat dan sering diliru karena sangat mirip dengan ulat tanduk pada tomat dimana kedua larga dari ngangat tersebut memakan daunan dari berbagai tanaman tau gak sih ulat tanduk tembakau kadang-kadang disimpan sebagai hewan peliharaan oleh anak-anak di berbagai wilayah larva speisies tersebut dapat dibedakan dengan tanda-tanda misalnya ulat tanduk tomat memiliki 8 tanda putih berbentuk V tanpa batas sementara ulat tanduk tembakau memiliki 7 garis putih diagonal dengan batas berwarna hitam selain itu ulat tanduk tembakau memiliki tanduk merah sedangkan ulat tanduk tomat memiliki tanduk berwarna biru gelap atau hitam cara untuk mengingat tanda-tanda tersebut ulat tanduk tembakau memiliki garis-garis lurus berwarna putih sementara ulat tanduk tomat memiliki tanda-tanda berbentuk V tau gak sih ulat manduca seka berwarna hijau itu tumbuh hingga mencapai panjang 70 mm cairan darah pada ulat manduca septa mengandung protein berwarna biru ketika ulat memakan tanaman mereka mencerna pigment pigment karotenoid yang biasanya berwarna kuning kombinasi yang dihasilkan ini berwarna hijau pada tahap ulat bagaian belakang sering keliru dianggap bagian kepala selama tahap ulat ulat manduca heksta memakan tanaman seperti tembakau tomat dan anggota dari genus datura tau gak sih ulat manduca sikta memiliki lima instar yang dipisahkan oleh eksidis pada akhir tahap ini ulat mencari lokasi untuk menjadi kepompong dengan mengalih liang bawah tanah jantung tampak sesaat setelah ulat mencapai tahap instar terakhir pengendalian hayati yang umum terjadi pada ulat tanduk adalah tawon parasit yang bertelur di tubuh ulat tanduk tau gak sih ulat tanduk yang terkena parasit ini sering tertutupi oleh banyak kepompong tawon berwarna putih seperti kapas sebelum menjadi kepompong ulat melalui tahap yang disebut prapupa dimana ia menyusut dan bersiap untuk menjadi kepompong orang 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 sering mengira bahwa pada tahap ini ulat mati atau sekarat demikian pembahasan sekilas tentang ulat hijau semoga bisa bermanfaat sampai jumpa lagi jangan lupa like komen share dan subscribe bye dah sampai jumpa Terima kasih.